Pemirsa hari Rabu kemarin, Presiden Joko Widodo melempar wacana pemerintah mencabut status BPKM di akhir tahun ini. Hal ini pun menuai respon beragam dari masyarakat, ada yang mendukung, ada pula yang meminta pemerintah tidak terburu-buru. Seperti apa pernyataan Presiden Joko Widodo? Kita akan simak bersama berikut ini. PSBB, BPKM itu masih, saya masih menunggu seluruh kajian dan kalkulasi dari MENKO maupun dari Kementerian Kesehatan. Dan saya kemarin berikan target, minggu ini harusnya kajian dan kalkulasi itu sudah sampai ke meja saya sehingga bisa saya siapkan nanti keputusan Presiden mengenai penghentian PSBB, BPKM. Pemirsa ada baiknya ketika kita mendengar bahwa pemerintah ini akan ada rencana, ada rencana untuk mencabut status BPKM. Ada baiknya kalau kita melihat lebih dulu bagaimana sih sebetulnya laju kasus harian COVID-19 di Indonesia. Kita akan lihat bersama datanya sudah kami rangkum dari berbagai sumber. Ini adalah bagaimana laju kasus hariannya, ini kita kumpulkan jadi satu ya, tidak hanya konfirmasinya saja, tidak hanya positifnya saja, tetapi sembuhnya berapa, meninggal berapa, kemudian kasus aktifnya berapa. Kalau kita lihat, ini ada kalau kita lihat di sini ya, orangnya dan merah, yang orangnya ini adalah tanggal 22 Desember, kemudian yang merah ini adalah tanggal 21 Desember 2022. Untuk pasien COVID-19 yang sembuh, untuk di tanggal 21 kita lihat angkanya ada di angka 2427, kemudian sedangkan di tanggal 22 di angka 2324, konsisten ya di angka 2000an. Kemudian untuk kasus konfirmasi kita juga melihat di sini ada peningkatan juga, tapi masih di range seribuan begitu ya, meskipun ada penurunan dibandingkan dari tanggal 21 dan juga tanggal 22. Kemudian yang meninggal, ini juga ada peningkatan pemirsa di antara tanggal 21 dan juga tanggal 22 Desember, kalau di tanggal 21 yang meninggal adalah sebanyak 15 orang, kalau yang di tanggal 22 yang meninggal adalah sebanyak 22 orang. Dengan adanya kasus sembuh, kemudian konfirmasi, kemudian juga kasus meninggal pemirsa, maka ini pun juga berdampak terhadap kasus aktif COVID-19 di Indonesia. Kalau kita lihat memang ada pengurangan ya, di tanggal 21 Desember angkanya 24408 kasus aktifnya, sementara kalau di tanggal 22 Desember kasus aktifnya adalah sebanyak 23.115. Kita akan menuju ke slide berikutnya, ini terkait dengan kondisi COVID-19 di Indonesia secara umum. Kalau tadi laju kasusnya, dua hari terakhir kemarin, tanggal 21 dan juga tanggal 22, ini adalah kondisinya secara umum. Kita tahu bahwa berdasarkan data, saat ini di selama 12 bulan atau mungkin secara ini ya, secara konstan ya, sepanjang tahun 2022 untuk level kondisi COVID-19 di Indonesia, ada di angka level 1 pemirsa, selama 12 bulan secara berturut-turut. Kemudian penambahan kasus hariannya, ini juga sudah kurang dari 5.000 kasus setiap harinya. Kemudian seperti yang sudah kita saksikan tadi, ada informasi pencabutan status PPKM ini masih dikaji. Jadi jangan percaya bahwa pemerintah sudah mengambil keputusan untuk mencabut status PPKM. Ini adalah dua hal yang berbeda. Sudah mengambil keputusan dengan masih mengkaji, ini adalah dua hal yang berbeda. Dan saat ini adalah tahapannya adalah masih dikaji untuk pencabutan status PPKM di Indonesia. Dan kemudian pemirsa ada yang mengatakan bahwa Indonesia ini sebetulnya layak kok dinyatakan sebagai endemi COVID-19. Kita harus tahu pemirsa bahwa ada beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh suatu negara kalau ingin dikatakan endemi COVID-19. Meskipun tidak ada satu negara pun di dunia ini yang berwenang menurunkan, mendowngrade statusnya dari pandemi menjadi endemi karena ini adalah kewenangan dari WHO. Nanti saya juga ada quotationnya untuk Anda. Untuk syarat status endemi COVID-19 pemirsa, yang pertama bed occupancy rate harus di bawah 5%. Bed occupancy rate ini berarti artinya bed rumah sakit ini keterisian yang kurang dari 5% dari kapasitas yang dimiliki. Kemudian adalah untuk positivity rate. Positivity rate juga harus kurang dari 5%. Penularan juga harus kurang dari 1%. Kemudian CFR atau case fatality rate atau kasus yang kemudian berakhir dengan kematian, ini harus di bawah 5% dari total kasus yang ada. Kemudian untuk level PPKM berada pada transmisi lokal tingkat 1. Ini adalah beberapa persyaratan yang harus terpenuhi. Ingat, ini bukan atau ya pemirsa, tidak ada nilai tawar di sini. Ini adalah dan. Jadi bed occupancy rate harus di bawah 5%. Kemudian dan positivity rate-nya harus di bawah 5% dan seterusnya. Tidak atau. Jadi kelima syarat ini harus terpenuhi secara keseluruhan. Tadi saya singgung bahwa tidak ada satu negara pun di dunia ini yang punya wawonan untuk menurunkan status dari pandemi jadi endemi. Karena ini adalah wawonan dari WHO. Hal ini juga dikatakan oleh Diki Budiman, pemirsa epidemiolog Griffith University. Ia mengatakan kewenangan penetapan status pandemi dan pencabutannya berada di bawah kewenangan WHO. Jelas di sini ya. Bukan kepala negara, bukan juga presiden negara adik kuasa, bahkan bukan juga lembaga internasional lainnya. Hanya satu pintu yaitu organisasi kesehatan dunia atau WHO. Berikutnya pemirsa, ini terkait dengan surat pemberhentian operasi dari rumah sakit darurat COVID-19, Wisma Atlet Kemayoran. Ini tertuang atau kalau kita lihat fullnya begitu ya, tanggalnya adalah 30 November 2022. Sudah cukup lama sebetulnya ya. Dan intinya di sini adalah untuk operasional, RSDC Wisma Atlet Kemayoran juga akan dihentikan operasional pertanggal 31 Desember 2022. Terima kasih teman-teman sudah dibantu untuk memperjelas supaya bisa terbaca oleh masyarakat. Tetapi pemirsa, pertanyaannya adalah apakah penghentian operasional RSDC Wisma Atlet Kemayoran tanggal 31 Desember ini adalah sebetulnya menjadi sinyal kuat? Bahwa pemerintah betul-betul akan mencabut status PPKM. Kalau memang ini adalah sinyal kuatnya, berarti hal ini sudah dibahas sejak tanggal 30 November 2022. Sebab kita tahu bahwa salah satu indikator levelisasi PPKM adalah positivity rate dan juga bad occupancy rate. Dan pemirsa terkait dengan situasi COVID-19 di Indonesia yang katanya memang dan juga sesuai dengan faktanya memang sudah melanda ya begitu ya. Saya tertarik untuk melihat bagaimana ya progres distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia. Yang belakangan ini saya jarang mendengar kabar bahwa ini masifnya masih terjadi begitu ya. Kita ingat dulu Presiden Joko Widodo mentargetkan tahun 2021 mengatakan bahwa harus setiap provinsi paling tidak 1 juta dosis. Atau total dalam satu hari itu adalah 1 juta dosis tersalurkan. Begitu ya di Indonesia untuk dosis vaksin. Tapi perkembangannya saat ini bagaimana? Kita lihat. Untuk dosis 1 memang sudah cukup tinggi ya. 86,91 persen. Kemudian dosis 2 atau yang sudah mendapatkan 2 dosis secara lengkap sebanyak 74,43 persen. Tetapi PR-nya ada di sini. Di booster pemirsa. Baik itu di booster 1 maupun booster 2. Tapi kalau memang untuk booster 2 ini memang fokusnya kan masih di lansia kemudian untuk tenaga kesehatan. Yang saya fokuskan adalah di booster pertama. Booster pertama baru 29,05 persen. Booster pertama ini kan bisa diberikan pada masyarakat yang sudah lengkap 2 dosis. Berarti kalau kita melihat 29,05 persen untuk yang booster pertama sedangkan yang sudah 2 dosis adalah 74,43 persen. Berarti setidaknya masih ada sekitar 50-an persen masyarakat yang sudah 2 dosis tapi belum mendapatkan booster pertama. Nah ini tentu menjadi suatu pertanyaan. Padahal ketika kita sudah mendapatkan 2 dosis tetapi ada kurung waktunya tertentu ya masa imunitas itu bisa bertahan begitu. Dan ini adalah sasaran vaksinasinya sebanyak 234,666,000 orang. Ini adalah yang tadi sudah kita simak di informasi bahwa COVID-19 ngamuk dalam tanda kutip di Tiongkok. Memirsa ratusan juta orang bahkan diprediksi terinfeksi dalam 2 bulan ke depan. Berpotensi muncul varian dan sub-varian baru. Kemudian ini adalah sebagai dampak pencabutan pembatasan COVID-19. Dan yang keempat adalah dugaan pemalsuan angka kematian. Nah ini ada dugaan pemalsuan angka kematian sebab antara data kematian dengan antrian ambulans di krematorium untuk COVID-19 di Tiongkok. Ini sangat berbeda sekali pemirsa. Itu adalah beberapa fakta dan data terkait dengan kondisi COVID-19 di Indonesia. Pemirsa sampai dengan saat ini Presiden Joko Widodo masih menunggu hasil kajian dan kalkulasi dari Kementerian Kesehatan sebelum mengambil keputusan pencabutan status PPKM. Namun sinyal makin menguat dengan penghentian operasional rumah sakit darurat Wisma Atlet per tanggal 31 Desember nanti. Bagaimana progres kajian yang dilakukan? Kita akan bahas bersama dengan Kepala Biru Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mas Aino. Salam sehat. Salam sehat selalu, Ibu Siti. Kalau kita melihat bahwa Presiden Joko Widodo sampai dengan saat ini masih menunggu hasil kajian salah satunya dari Kementerian Kesehatan sebelum nanti akan mengambil keputusan. Bagaimana, Bu, progres dari asesmen atau progres kajian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan? Apakah Indonesia memang sudah layak untuk dicabut status PPKM-nya atau seperti apa? Ya, tentunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden, Pak Menteri Kesehatan, kemudian mengajak para ahli epidemiologi khususnya untuk membahas mengenai situasi kondisi terakhir penanganan pandemi COVID-19. Ini juga sudah disampaikan ya oleh apa yang dipapak oleh Mas Aino bahwa memang kita cukup terkendali pandeminya kurang lebih tentunya sejak Februari. Bahkan kita tahu pada saat kita mengeluarkan kebijakan untuk mutik saat lebaran, kita tidak melihat adanya lonjakan kasus maupun kasus baru perawatan rumah sakit di ICU maupun juga kematian. Artinya memang ini kita melihat pandemi kita terus dalam posisi terkendali. Dan serosurvei yang kita sudah lakukan sebanyak dua kali di awal Januari 2022 dan di Juli 2022 itu menunjukkan memang terjadi peningkatan imunitas baik di level individu maupun di level masyarakat. Nah memang tahap berikutnya adalah kita melakukan kembali pengukuran serosurvei daripada COVID-19 ini pada bulan Januari. Nah ini tentunya juga akan menjadi salah satu faktor yang bisa kemudian menambahkan selain data-data epidemiologi yang terus dikaji. Jadi memang pertimbangan untuk kemudian penghentian daripada PPKM ini akan dibahas dulu bersama Pak Pidum lagi kemudian baru akan dengan dintas sektor lainnya. Kita pahami ya bahwa pandemi ini kan dua ya Mas Reno ya PPKM ini artinya pembatasan kegiatan masyarakat. Sementara kalau kita bicara mengenai kedaruratan kesehatan masyarakat itu kan berbeda. Jadi memang dua tahapan yang kita lihat kalau memang pandemi kita ini semakin terkendali, PPKM artinya pembatasan kegiatan masyarakat itu sudah bisa kita evaluasi apakah masih perlu atau tidak. Baik, kondisi COVID-19 memang sudah terkendali Ibu. Tapi kalau berdasarkan pengalaman tahun 2020 kemudian 2021, based on data. Pada saat momen ataru, di situ mobilitas masyarakat meningkat, kasusnya pun juga ada tren peningkatan. Di tengah tren peningkatan ini apakah bijak kemudian ketika status PPKM ini akan dicabut? Ya ini menjadi salah satu juga analisa ya yang akan kita lakukan pada saat ini ya untuk apakah PPKM ini akan kita lakukan sebelum nataru ataukah sudah bisa kita lakukan sebelum natari ataukah harus kita lakukan setelah melihat pasca nataru. Nah tapi tentunya ini tidak hanya dari sisi kajian Kementerian Kesehatan dalam hal ini kami, Pak Menteri Kesehatan berbicara dengan seluruh ahli epidemiologi. Tapi kemudian juga kita membutuhkan masukan dari lintas sektor lainnya. Tapi kalau kita melihat ya belajar dari kemarin pada saat mudik lebaran di mana hampir 85 ribu orang melakukan mudik, kita tidak melihat peningkatannya secara signifikan. Bahkan kemudian kita tahu adanya varian baru XBB, XBB1 yang kemarin juga sempat meningkat juga kita melihat walaupun ada kasus tapi cenderung ringan tidak bergejala dan kematian itu juga masih pada angka di bawah dari 100. Baik, Bu Nadia. Saya kembali paparkan atau tunjukkan data per tanggal 22 Desember 2022 jam 13.40. Ini juga datanya dari Kementerian Kesehatan terkait dengan vaksinasi. Ada satu hal yang saya agak risau di sini, Bu Nadia, terkait dengan cakupan vaksinasi booster. Hanya 29,05 persen, Bu Nadia. Padahal yang sudah vaksin lengkap 2 dosis ada sebanyak 74 persen. Apa sebetulnya kendala yang membuat vaksinasi booster ini terlihat atau bisa dinilai lamban dalam proses distribusinya? Ya, mengenai vaksinasi dosis lengkap itu kita tahu bahwa jumlah pengukurnya ini kan lebih banyak ya. Jadi artinya memang anak usia di atas 6 tahun pun sudah bisa mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Sementara untuk vaksinasi booster dosis pertama itu diperuntukkan pada orang dengan usia di atas 18 tahun. Kalau yang booster kedua itu pada lansia. Nah, memang kalau kita lihat di sini ada gap yang cukup besar untuk mendapatkan booster ini. Karena tadi mungkin kondisi merasakan bahwa beberapa hal ya. Satu, ada yang sudah terlewat dari jadwal mendapatkan booster. Sehingga kemudian merasa bahwa saya sudah tidak dapat lagi melakukan booster. Padahal itu adalah persepsi yang salah. Nah, artinya kalau pun terlewat itu kita masih tetap bisa mendapatkan vaksinasi booster di vaksinasi pemerintah kesehatan. Yang kedua juga karena melihat kondisi yang rasanya lebih baik. Karena kemudian kalau positif pun tidak bergejala ataupun juga gejalanya sangat ringan. Sehingga keinginan untuk melengkapi dengan booster ini juga berkurang. Walaupun demikian kita tetap edukasi dan juga kita tahu bahwa salah satu melakukan perjalanan ini vaksinasi booster adalah syarat dalam kita melakukan perjalanan. Termasuk juga kalau kita lihat ini nanti saat Natal dan Tahun Baru. Bahwa syarat booster itu menjadi salah satu yang kita upayakan untuk mendorong masyarakat supaya segera melengkapi vaksinasi boosternya. Baik, terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Ibu Siti Nadia Tarmisi sudah berbagi informasi di program Metro Siang. Itu tadi Pemirsa dan juga Naila bagaimana sejumlah data terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita nantikan bagaimana keputusan dari pemerintah Indonesia untuk mencabut status PPKM atau tidak ini? Nah, kita nantikan bersama tentunya. Reno, terima kasih.